Sejumlah pasar tradisional di Banda Aceh sejauh ini masih dibiarkan kosong, bahkan kondisinya kian tidak terurus. Beberapa di antaranya terlihat mulai rusak dan beberapa lainnya digunakan warga untuk memarkirkan kendaraan mereka. Kondisi ini terpantau di kawasan Ulele, kemudian ada juga di Ulekaring serta kawasan Bato. Sementara itu para pedagang mengaku enggan berjualan di pasar yang telah dibangun oleh pemerintah kota tersebut dengan alasan lokasinya tidak strategis.